Islam dan toleransi Dan dinamika krisis politik suriah Serta jejak peninggalan khalifah islam di suriah Dan pemirsa inilah Hasanah Encyclopedia Islam Dunia hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Hasanah Encyclopedia Islam Dunia Pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia kehadapan Anda Dan Hasanah hari ini akan kami awali dengan prinsip-prinsip toleransi dalam ajaran Islam Islam adalah agama tawhid yang berkembang pesat hingga saat ini Islam diterima oleh berbagai bangsa di dunia Antara lain karena keagungan nilai yang terkandung dalam ajarannya Telah dan nilai ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi pembawa risalah tawhid Beliau berhasil mempesona bangsa Arab untuk memeluk agama Islam Rasulullah sangat tegas memberantas keyakinan bangsa Arab yang mentuhankan berhala-berhala Dan mengubah keyakinan mereka menjadi la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah Namun Rasulullah tak memaksa sebagian penduduk bangsa Arab Yang masih mempertahankan keyakinannya dalam agama Yahudi dan Nasrani Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Inilah prinsip toleransi keagamaan yang menjadi teladan Sehingga agama Islam berkembang pesat di mana-mana Nabi Muhammad tidak mengusik kaum yang masih mempertahankan keyakinan dan syariat Seperti yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu yang bersumber dari satu Tuhan Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ashura ayat 13 Dia telah mengsyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya Umat Islam juga diwajibkan untuk beriman pada para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136 Katakanlah hai orang-orang mu'min Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, dan anak cucunya Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa Serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mereka Dan kami hanya tunduk kepadanya Islam sesungguhnya bukan hanya sebuah nama Tapi sebuah makna yang menyatakan agama yang lurus dan berserah pada sang maha pencipta Inilah akidah yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu meskipun berbeda syariatnya Oleh karena itulah Al-Quran menyebutkan bahwa nabi Ibrahim adalah seorang muslim Ia bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah Dia sama sekali bukan termasuk golongan orang-orang muslim Suatu keyakinan agama atau akidah menuntut satu kerelaan dan kepuasan Karena itu tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam Bahkan sebagai wujud keindahan agama Islam yang sangat toleran terhadap pemeluk kepercayaan lain Islam melarang umatnya melanggar hak-hak non-muslim Bahkan Islam membolehkan umatnya berbuat baik kepada mereka Meski toleran dan mengakui adanya perbedaan Namun untuk urusan akidah Islam tetap berpendirian pada tiada Tuhan selain Allah Dan berkeyakinan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku Perbedaan agama jangan sampai menghalang umat Islam untuk berbuat kebajikan dan menjalin silaturahmi Apalagi ajaran Islam sangat menekankan adab bertetangga Umat Islam diperintahkan untuk menjaga pertetanggaan menerima mereka dengan baik Jika mereka bertamu, melindungi tempat ibadah mereka dan tidak mencampuri urusan akidah mereka Prinsip-prinsip toleransi dicontohkan oleh Rasulullah antara lain setelah hijrah dan menetap di Madinah Rasulullah mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah Umat Islam dan kaum Yahudi bersepakat untuk saling menghormati akidah masing-masing dan bersama-sama menjaga keamanan Madinah Rasulullah memiliki tetangga ahli kitab dan bergaul dengan mereka bahkan sering memberi hadiah Suatu saat, Rasulullah pernah kedatangan tamu Nasrani Najran Dan beliau menempatkan mereka di Masjid Nabawi Dan mengizinkannya untuk beribadah Sementara kaum Muslim menunaikan sholat di sisi lain Sikat toleran ditunjukkan pula oleh Hulau Fauroshidin Umar bin Khotob Radionlohu Anhu Kedatangan wanita Nasrani penduduk Mesir yang mengeluhkan gubernur Mesir Amar bin Ash Karena telah menggusur rumahnya untuk peneluasan masjid Amar bin Ash sebenarnya sudah meminta pada wanita ini dengan baik-baik Bahkan memberi ganti rugi yang lebih besar Namun wanita Nasrani ini tak rela rumahnya digusur Karena prinsip toleransi inilah Umar bin Khotob memerintah Amar bin Ash Untuk merobohkan masjid yang baru dibangun Dan membangun kembali rumah wanita Nasrani ini seperti semula Inilah prinsip-prinsip toleransi keagamaan yang menjadi landasan kemajuan peradaban Islam Pemirsa Hasanah selanjutnya akan kami hadirkan krisis suriah Dan jejak peninggalan para halifah Islam di suriah Jangan kemana-mana tetap di Hasanah Enziklopedia Islam Dunia Terima kasih pemirsa tahun setuju Anda masih setia bersama kami di Hasanah Enziklopedia Islam Dunia Berikutnya kami sajikan tentang krisis politik yang kini melanda suriah Sebuah negara di kawasan timur tengah Upaya kelompok oposisi untuk menggulingkan Presiden Bashar Assad mendapat perlawanan Presiden Assad yang dianggap seorang diktaktor tak mau mundur Namun perseteruan politik ini tidak hanya menjadi persoalan dalam negeri suriah Krisis suriah menjadi persoalan negara barat dan negara-negara di timur tengah Karena berkaitan dengan persaingan kekuatan politik dunia Geliat reformasi yang berada di kawasan timur tengah yang dikenal dengan Arab Spring Telah menggoyang suriah Krisis politik suriah yang terjadi sejak Maret 2011 hingga kini belum berakhir Kubu oposisi yang menamakan diri sebagai pasukan pembebasan suriah Terus melancarkan penyerangan untuk memaksa Presiden Bashar Assad turun tahta Sementara pihak pemerintah tetap bertahan dan terus membasmi para pemberontak Ribuan warga suriah terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran antara kubu oposisi dan pasukan pemerintah Pada Agustus 2012 lalu UNHCR atau Badan Pengungsi PBB Mencatat lebih dari 100 ribu warga suriah mengungsi Angka ini merupakan jumlah tertinggi es kodus pengungsi sejak konflik ini pecah pada tahun lalu Jumlah pengungsi akan terus bertambah Kebanyakan dari mereka lari ke Turki, Irak, Libanon, dan Yordania Aksi kekerasan dan pemboman masih terus berlangsung secara sporadis Upaya perdamaian dilakukan PBB tak kunjung berhasil Bahkan akses bantuan dari berbagai lembaga sosial pun tersendak karena kebuntuan politik Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengancam akan menyerang suriah Jika tentara suriah menggunakan senjata kimia untuk menghadapi kelompok oposisi Pihak Amerika sejak awal berusaha menggunakan intervensi militer Untuk menyelesaikan konflik suriah sebagaimana yang diterapkan pada Irak Namun intervensi militer yang dimotori Amerika Serikat ini ditolak Rusia dan China Yang juga menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto Berdasarkan sensus tahun 2010, suriah yang berpenduduk lebih dari 22 juta penduduk ini Dihuni oleh mayoritas muslim sunni sekitar 74 persen, muslim alawi syiah sekitar 16 persen Dan sekitar 10 persen penganut Kristen dan agama lainnya Melihat statistik tersebut, banyak pengamat beranggapan bahwa krisis suriah merupakan pertarungan antara Islam sunni versus syiah Kubu pemerintah yang didukung oleh Iran dianggap representasi dari syiah Sementara kubu oposisi yang didukung Arab Saudi dan Qatar dianggap membawa paham sunni Namun persoalan suriah sesungguhnya merupakan pertarungan kekuatan politik dunia Yang melibatkan negara-negara super power seperti Amerika Serikat, Israel, Rusia, dan China Rezim Bashar al-Assad dituding sebagai diktator yang membela kepentingan barat di Timur Tengah Mengikuti jejak ayahnya Hafiz al-Assad Terbukti, suriah berdiam diri saat penyerahan dataran tinggi Golan ke Israel pada tahun 1967 Dalam konflik di Timur Tengah, keberpihakan suriah sudah bisa dibaca Dalam Perang Teluk I, suriah mendukung Iran melawan Irak Suriah juga mendukung Amerika dalam serangan terhadap Irak Presiden Assad ikut berkontribusi besar terhadap agenda barat yang disebut Global War Against Teroris Namun sekarang situasinya berbalik Amerika yang dulu mendukung suriah kini dianggap ingin menggulingkan kekuasaan Presiden Assad Jose Rizal Jurnalis, seorang relawan medis dari Mercy Yang banyak terlibat dalam perjuangan Palestina melawan Israel Menilai lengsernya Presiden Assad menguntungkan bagi pihak Amerika dan Israel Agenda barat ini untuk memotong jalur logistik Hezbollah yang beraliran Syiah di Lebanon Dan membungkam biropolitik Hamas yang beraliran Sunni di Damascus Karena kedua organisasi ini yang berjuang melawan Israel Selain itu, runtuhnya rezim Assad akan mengikis pengaruh Rusia di Timur Tengah Sementara bagi Arab Saudi dan Qatar, menggusur Presiden Bashar Assad Yang merupakan pengikut Syiah Alawiyin Akan mengurangi kekuatan Syiah di Timur Tengah Sekaligus menjegal pengaruh Iran Dibandingkan ayahnya Hafiz Assad, Presiden Bashar Assad Dinilai memiliki kebijakan politik yang berbeda terhadap konflik Palestina-Israel Presiden Assad memiliki komitmen dalam perjuangan Palestina Sebagai buktinya, Surya membuka kempengungsi Palestina di Yarmuk Surya juga menerima Hamas yang beraliran Sunni untuk berkantor di Damascus Sementara negara-negara Arab lainnya menolak Hamas untuk membuka perwakilan di negaranya Negosiasi damai yang diinisiasi PBB menemui jalan buntu Liga Arab terus mendesak Presiden Bashar Assad untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Syiah Seolah-olah tak ada jalan lain bagi Syiah kecuali perang Pertempuran antara kubu oposisi dan tentara pemerintah makin memuncak dan sudah menembus jantung kota di Damascus Rakyat yang jadi korban, mereka kehilangan harta, keluarga dan jiwa Dan kini berbagai peninggalan penting yang menjadi jejak dinasti Islam di Surya ikut terancam hancur Masjid Agung Damascus atau Masjid Umawi misalnya Pada delapan abad yang lalu, Masjid Umawi merupakan mercusuar Islam yang penting Dalam penyatuan wilayah Islam di Tanah Syam yang meliputi Palestina, Surya, Libanon dan Jordania Kini masjid yang bernilai historis ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi para peziarah Di masjid ini terdapat makam Salahuddin al-Ayubi, pahlawan terkenal dalam sejarah Islam Masjid ini konon menyimpan sebuah kuil kecil yang berisi kepala sang pembaptis Yohanes Yang dianggap nabi oleh umat Kristiani Bahkan pada tahun 2001, Paulus Yohanes, Paulus II sempat mengunjungi masjid ini Terutama untuk mengunjungi relik Yohanes, sang pembaptis Dalam krisis Surya ini, Masjid Umawi yang menjadi lambang kejayaan dinasti Islam Menjadi titik penting bagi kelompok oposisi untuk menumbangkan rezim al-Assad Langkah kelompok oposisi ini mengikuti jejak Salahuddin al-Ayubi Yang lebih dulu menguasai Masjid Umawi dari kekuasaan Syia Fatimiyah Sebelum menguasai Al-Quds atau Yerusalem Jika krisis politik tak kunjung berakhir, tidak hanya Masjid Umawi Beberapa peninggalan sejarah yang menjadi jejak dinasti Islam lainnya ikut teranjam punah Selanjutnya, jejak para halifah Islam di Surya akan kami hadirkan di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia Dinasti Umayyah merupakan monarki pertama dalam sejarah Islam Kota Damascus menjadi ibu kota Daulah Umayyah pada masa itu Setelah era Khalifah Uroh Shidin, kekuasaan Khalifah Islam berlanjut berdasarkan garis keturunan Dinasti Islam terus mengalami pasang surut selama berabad-abad Kekuasaan wilayahnya berkembang hingga kawasan Afrika dan Eropa Kejayaan dinasti Islam meninggalkan jejak peninggalan yang banyak Baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan maupun seni arsitektur Dan inilah beberapa peninggalan para Khalifah Islam yang tersisa di Surya Negeri yang kini tengah dilanda krisis politik Dalam kurun waktu 89 tahun Antara tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi Dinasti Umayyah berhasil memperluas kekuasaannya hingga Afrika Utara dan Spanyol Namun pusat pemerintah pada saat itu berada di Damascus, Syria Kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah tidak hanya perluasan wilayah Tapi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan seni arsitektur Khalifah Abdul Malik yang dilanjutkan oleh putranya Walid bin Abdul Malik Membangun banyak masjid yang indah dan megah Oleh karena itu, seni rupa dan arsitektur mengalami perkembangan pesat pada masa itu Seni rupa lebih banyak dipengaruhi kesenian Bizantium Akibat pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Mekah ke Syria Masjid Umawi yang awalnya gereja Yohanes di Damascus Dihiasi interior hasil karya para seniman Yunani Motif ukiran dipenuhi kat Arab yang disebut kaligrafi Menjadi ciri khas seni ukir pada masa itu Seni ukir menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan syair Dipahat pada dinding tembok masjid, istana dan gedung-gedung Selain masjid Umawi di Damascus Masjid lain yang dibangun pada masa dinasti Umaya adalah Masjid Kubah Batu Kubat Ashakrah yang berada di Yerusalem Masjid yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik ini Sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit Dalam peristiwa Israq Mi'raj Selain masjid, dinasti Umaya juga meninggalkan banyak istana dan benteng pertahanan Seperti istana Kusair Amrah yang berada di sebelah timur Yordania Namun, sebagian besar bangunannya sudah rusak karena dimakan zaman Benteng Koatul Hosen Menjadi saksi peristiwa penting Perang Salib Benteng yang berada di kawasan Holmes, sekitar 177 km dari ibu kota Damascus ini Dikenal pula dengan nama Crac des Sevaliers Bangunan asli benteng ini dibangun oleh seorang gubernur muslim yang bermarkas di kota Halap Pada tahun 1031 Masehi Pada Perang Salib pertama, tahun 1099 Masehi Benteng ini sempat direbut oleh pasukan Kristen yang dipimpin Panglima Perancis Raymond IV Benteng ini lama dalam kekuasaan pasukan Kristen Baik pasukan Nuruddin Zinki maupun Salahuddin Alayubi gagal merebut benteng ini Benteng ini baru jatuh ke tangan pasukan Islam pada tahun 1271 Masehi Pada masa dinasi Mamluk oleh Sultan Baibar Menara tertinggi di Koatul Hosen akan terlihat di ujung menara benteng lain Yang berjarak puluhan kilometer yang berada di tepi pantai Para penjaga menara ini berkomunikasi dengan bendera di siang hari Dan di malam hari dengan api unggun untuk menyampaikan pesan adanya pasukan musuh Konon benteng ini sengaja didesain untuk bertahan menghadapi kepungan musuh hingga 5 tahun Tak heran di dalamnya disiapkan segala perbekalan mulai dari sumber air Gudang minuman dan makanan Serta lorong-lorong rahasia yang terhubung ke desa-desa yang berada di bawah bukit Aleppo Kota kedua terbesar setelah Damaskus ini meninggalkan banyak jejak peninggalan para khalifah Islam Kota ini termasuk kota tertua di dunia Diduga kota ini ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi Kota ini terletak 310 kilometer dari Damaskus di sebelah utara Suriah Dan orang Arab sering menamainya dengan Halab Karena letaknya yang sangat strategis selama berabad-abad Aleppo dijadikan pusat perdagangan yang menghubungkan kawasan Laut Tengah dan Mesopotamia Kota ini pernah dikuasai oleh beragam bangsa Mulai dari bangsa Sumeria, Akadia, Amorites, Babylonia hingga Yunani, Romawi dan Bizantium Kota ini pertama kali ditaklukkan pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid pada tahun 637 Masehi Aleppo merupakan tipe kota Islam ideal yang mampu mempresentasikan prinsip-prinsip toleransi beragama Di kota ini kaum Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara damai Tak heran kota ini sering dijuluki Asia Athena dan Paris kecil Aleppo meninggalkan jejak arsitektur bangunan dari beragam dinasti Mulai dari dinasti Umayah, Abasyah, Hamdaniah, Seljuk, Zankiah, Aubiah, Mamluk hingga Usmani Kota ini pernah mencapai puncak kejayaan pada era dinasti Ayubiah Tahun 1183 Masehi hingga 1260 Masehi Salah satu raja yang terkenal adalah Ghazi Ibnu Salahuddin Era kemasan ini berakhir setelah bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan menghancurkan kota Aleppo Bangsa Mongol terusir setelah dinasti Mamluk menguasai Aleppo dan kembali membangun kota ini Setelah berakhir dinasti Mamluk, Aleppo dikuasai Turki Usmani Setelah itu, Aleppo sempat diduduki tentara Perancis hingga tahun 1946 Dan sejak itu pula, Aleppo menjadi bagian dari Provinsi Suria Bangunan yang terkenal di kota Aleppo adalah Benteng Aleppo Benteng Aleppo awalnya dibangun oleh bangsa Neo Head Akropolis sekitar 6 abad sebelum Masehi Pada masa Sultan Hamdanit yang berkuasa antara tahun 944 Masehi hingga 967 Masehi Benteng Aleppo dijadikan pusat pertahanan militer Benteng Aleppo atau Kitadel Aleppo termasuk kastil tertua dan terluas di dunia Berbentuk elips dengan panjang sekitar 450 meter dan lebar 325 meter dengan ketinggian 50 meter dari kaki bukit Bangunan benteng mengelilingi bukit di tengah kota Aleppo dan dibangun dari batu gamping yang mengkilat Benteng Aleppo dikelilingi parit dengan kedalaman 22 meter dan lebar 30 meter Yang berfungsi sebagai pelindung benteng dari penyelunduk Pada masa dinasti Ayubia di bawah kekuasaan Sultan Al-Zahir Al-Ghazi Benteng Aleppo mengalami rekonstruksi besar-besaran Sehingga kawasan bangunan menjadi lebih luas seperti terlihat saat ini Masjid Aleppo dibangun oleh Sulaiman bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah Masjid ini merupakan salah satu karya besar arsitektur dalam dunia Islam Masjid ini selesai dibangun pada tahun 717 Masehi Kemudian diperluas pada tahun 1158 Masehi pada masa Nuruddin Zangi Secara arsitektur Masjid Agung Damascus dan Masjid Aleppo memiliki kemiripan Kedua masjid ini mengundang banyak peziarah karena di Masjid Aleppo terdapat makam Nabi Zakaria Sementara di Masjid Agung Damascus terdapat makam Nabi Yahya Masjid Agung Aleppo mengalami banyak perubahan dari asalnya Karena masjid ini sempat hancur di gujang gempa bumi Dan dihancurkan oleh serangan tentara Bizantium dan tentara Mongol Bagian masjid yang masih asli dan tersisa adalah halaman yang dikelilingi tembok, kubah, dan air mancur Selebihnya, masjid ini hasil renovasi yang dilakukan dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi Inilah berbagai karya arsitektur peninggalan para halifah Islam di Suriah Sayangnya bangunan-bangunan bersejarah ini terancam kelestariannya Akibat konflik politik di Suriah Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasana pagi ini Saksikan selalu Hasana setiap hari Senin hingga Jumat Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda